Kisah Bangsa Petualang Jelit 21 Ia telah ingat sesuatu hingga hatinya menjadi kecil sendirinya. Hingga ia lantas ingin mengangkat kaki justru itu ia mendengar tindakan kaki berat lagi mendatangi ia menjadi takut. Tidak ayal lagi ia menangkis satu serangan, terus ia lompat mundur, untuk lari keluar. Suaranya Tianto Anyo dapat didengar tosu ini, maka ingin ia mendapat pertolongan nyonya itu. Ia telah merasa, tak nanti ia dapat bertahan melayani terus pada C.E.N. yang mempunyai kawan. C.E.N. sebaliknya tidak mau mengasih hati. Tosu siluman, kau hendak lari kemana? Bentak lemtai hiap seiyaya lompat mengejar untuk menyerang. Imam itu terkejut. Di depan memang ada pintu batu yang berdaun dua, yang dapat dibuka, hanya untuk mementang itu ia memerlukan waktu. Maka ia kata di dalam hatinya, kenapa aku tolol sekali? Mana bisa aku lari dari depan ia sadar? Sesudah terlambat. Ketika itu C.E.N. sudah menyandaknya, hingga ia mendengar anginnya bacokan. Dalam kaget dan bingung, ia menangkis ke belakang. Ia bergerak dalam gerakan. H.P.N. G. Hang Tian Cie atau burung hanghang mementang sayap, lah terlambat. Berhasil ia menangkis hanya tidak tepat. Goloknya C.E.N. kena di jepit sesudah ujungnya meluncur tanpa ampun lagi. Pundaknya kena terbacoa hingga melewek. Ia menjadi gusar berbareng takut. Ia terus melawan dengan mati-matian. Sembari berkelahi, ia berteriakan. Oleh karena orang bagaikan kalap, C.E.N. terpaksa mundur. Dengan begitu, ia seperti membuka jalan. Si imam nerobos, dia lari terus. Di situ ada beberapa tikungan. Lekas juga dia lenyap di tempat gelap. Adik Song, awas. C.E.N. berseru memperingati kepada Leng Song. Siluman lolos, dia lari ke belakang. Ketika itu Soat B.E. dan anaknya sudah keluar kamar. Leng Song mendengar suara suaminya, hanya belum habis suara itu, serangan gelap sudah datang. Sejumlah jarum rahasia berkeradepksin. Si imam, yang mau membuka jalan di tempat gelap itu sudah menimpuk dengan jarum-jarum B.E. Hoa Ciam. Nona Hei berkelit, menyusul itu, ia meraba pedangnya. Tiba-tiba ia terperanjat. Sarum pedangnya kosong. Justru itu terdengar bentakannya Soat B.E. Hei, imam siluman kugoan. Kaulah kawannya si bangsat tua, kau tidak dapat ampun. Menyusul itu, suatu sinar putih melesat bagaikan biang lala. Menyusul itu pula, di sana terdengar suara jeritan yang menggeriskan hati liulah sebab si imam telah kena tertembus pedang yang dipakai menimpuk oleh sinyonya, ujungnya. Pedang tembus dan nancap ditembuk. Hingga dengan begitu imam itu kena tersate. Nyonya Hei tadi telah mencabut pedang anaknya dan terus menimpuk, sedangkan dengan tangan kirinya, ia mengebut, menyempok keruntuh jarum yang diarahkan kepadanya. C.E. In mengejar terus ia tiba di saat kugoan sudah menerima nasibnya. Ia terkejut dan girang dengan berbareng. Leng Song juga girang sekali melihat hasil itu, tahulah ia tenaga ibunya sudah pulih tujuh bagian. Lantas ia memanggil suaminya, C.E. In mari. Mari menemui ibuku. Kita perlu cepat keluar dari sini, untuk membunuh si bangsat si Hang Hu, supaya kita bisa lekas membantu W.E. Lociampu melayani si nenek yang lihai itu. C.E. In menghampiri mertuanya, ia memberi hormat sambil berlutut. Soat W.E. memimpin bangun pada menantunya itu. C.E. In mulai hari ini, aku serahkan anakku kepada kau, katanya. Kau baik-baiklah memperlakukannya. C.E. In tak dapat berkata apa-apa ia cuma menyahut, ya titik. Titik. Leng Soat berkata pula, anakku biasa manja kau harus sabar terhadapnya. Tapi ah, tak usah aku bicara banyak. Aku tahu orang seperti kau tentu takkan menyianyiakannya. Benar, ibu. Kata Leng Song tertawa. Kita sekarang sudah dapat berkumpul, di lain waktu masih banyak saatnya untuk kita bicara banyak. Sekarang mari lekas kita keluar untuk membantu Toan Pehu dan W.E. Lociampu, si bangsat, tua tidak berarti seberapa, adalah si nenek yang lihai sekali. Habis berkata, Leng Song mencabut pedangnya yang ia serahkan pula pada ibunya. Koma ibu tidak mempunyai senjata, baik ibu pakai terus pedangku ini, katanya. Ibu itu bersangsi sebentar. Koma baik, sahutnya, seraya ia menyambut pedang itu, teras ia bertindak ke pintu untuk membukanya. Ia lantas mengeluarkan napas lega. Tidak ku sangka, aku Leng Soat W.E. dapat pula melihat langit dan matahari katanya, lega hatinya, toh ia berduka. Mendadak ia memutar tubuhnya, meluncurkan sebelah tangannya, atas mana, C.E. dan Leng Song roboh saling susul. Karena di luar dugaan, mertua atau ibu itu telah menotok mereka, hingga mereka tidak dapat membebaskan diri. Dengan tubuh tidak bergeming mereka cuma merasa semgat heran, dan mati mereka mengawasi dengan mendelong. Setelah tertotok tidak dapat mereka membuka mulut mereka. Sambil mengawasi anak mantunya. Soat W.E. berkata, aku hendak membunuh musuh dengan tanganku sendiri, aku tidak membutuhkan bantuan kamu. Di dalam tempo satu jam kamu akan peroleh kemerdekaan kamu. Anak Song ibumu pergi. Nyonya H.E. bertindak pergi akan tetapi tiga kali ia masih menoleh ke belakang, untuk melihat anak mantunya itu. Dengan tindakan perlahan ia keluar dari pintu guha. Leng Song mengawasi, ia melihat ibunya itu mengalirkan air mata. Setelah berada berdua saja. Leng Song dan C.E. saling mengawasi. Keduanya heran bukan main. Sikap ibu atau mertua mereka aneh sekali. Karena itu, mereka menjadi berkhawatir. Taruh kata orang tua itu, tidak membutuhkan bantuan, tak usah ia menotok. Tian Toan Yeo sangat lihai, bukankah terlebih baik adanya dua orang pembantu? Dari berkhawatir, akhirnya Leng Song menjadi takut sendirinya. Di luar Tian Toan Yeo dan Wei E. Wat masih bertarung dengan sama hebatnya. Di lain pihak rombongannya Toan Kui Chiang dan istrinya dengan Hang Hu Xiong nampak perbedaannya. Hang Hu Xiong sudah terdesak hingga dia menangkis tetapi tidak sanggup balas menyerang. Untungnya bagi Hang Hu Xiong, Kui Chiang tidak tega turunkan tangan kejam atas dirinya jago ini masih ingat budi orang yang telah memberikan obat kepadanya. Bahkan setelah beberapa gebrakan lagi, Kui Chiang berseru, Hang Bu Xiong sampai di saat ini, apakah kau masih temaha akan hidup? Jikalau kau mempunyai tulang-tulangmu, kau pergilah sendiri. Itulah undangan untuk Hang Hu Xiong membunuh diri, supaya dia tak mati terbunuh suatu hal yang akan menodai kehormatannya. Luar biasa adalah kesudahannya sikapnya Toan Kui Chiang ini. Justru Hang Hu Xiong mendapat tempo senggang, justru dia melakukan penyerangannya yang sangat berbahaya begitu dia menangkis goloknya Sian Himal begitu dia menudingkan tongkatnya, berbareng dengan mana sejumlah jarum rahasia melesat keluar dari ujung tongkat itu karena di daam tongkat, yang kosong, dia menyembunyikan senjata rahasianya itu, yang dikerjakannya dengan pesawat yang dapat ditekan. Memang sejak tadi dia sudah memikir menggunakan senjata rahasianya itu akan tetapi dia belum memperoleh ketikanya yang baik, baru sekarang, saat yang dinantinantikan itu tiba. Tak disangka ia telah diberikan ketikanya itu oleh musuh. Syukuri Allah Tau Sian Himal menjadi seorang ahli senjata rahasia. Di dalam hal kepandayan itu ia melebihkan suaminya. Begitu Jah ketika jarum-jarum menyamber dalam kaget dan sibuknya, ia lantas menimpuk dengan goloknya, terus dengan kedua tangan bajunya, ia menyambuti semua jarum rahasia itu, hingga tidak ada sebatang juga yang jelolos, yang melukai badannya. Hang Ho Siong terperanjat. Inilah ia tidak sangka, lah juga kaget karena golok sinyonya terbang ke arahnya hampir berbareng dengan hujan jarumnya itu. Ia lantas berkelit tidak urung pundaknya kena jujat tergores. Ia menjerit, terus ia putar tubuhnya ubir tuk lari. Kui Chiang gusar sekali. Bangsat tua kau bukannya manusia dan peratnya. Ia menjejak dengan kedua kakinya, untuk menghajar, untuk menikam punggung orang. Masih Hang Ho Siong dapat menangkis ke belakang hanya sekarang dia kalah tenaga. Itulah sebab luka di pundaknya itu, sebab salah satu tulang pipanya telah terputus. Ketika dia menangkis tongkatnya juga terbabat kutung menjadi dua potoak. Dalam murkannya Kui Chiang menyusuli dengan lain serangan, guna menghabiskan jiwa orang atau mendadak. Ia mendengar satu teriakan memohonkan keampunan, tok antai hiap berlakulah murah hati. Kui Chiang tercengang. Ketika ia menoleh ia menoleh, ia melihat satu orang berlompat berlari-lari ke arahnya bagaikan satu bayangan, meski demikian ia sadar, dengan lantas ia menotok kepada Hang Ho Siong pada jalan darah Tiong Kyi di punggung. Segera ia berpaling pula akan melihat siapa itu yang menyerukannya dan lagi mendatangi ia heran hingga ia berdiri menolong. Di depan ia muncul satu Hang Ho Siong lainnya yang sejalannya mirip dengan Hang Ho Siong yang ia telah totok hingga tidak berdaya itu. Kau siapa akhirnya ia menanya, setelah orang itu tiba di depannya. Ia mengawasi dengan tajam. Berbareng dengan teguran Kui Chiang ini di sana terdengar sorak-sorainya Wei Ewat si pengemis Edan, ia pun yang berjingkrakan. Kata dia, Hang Ho to aku benar-benar kau yang datang. Memang telah kuduga dia inilah si manisya palsu yang telah menyamar menjadi kau. Adalah kebiasaannya Wei Ewat kalau saya diap kegirangan secara mendadak ia depet melupakan segala apa, sekalipun ia lagi bertempur demikian kali ini melihat Hang Ho Siong ia berteriak dan berjingkrakan itu. Atau mendesak ia kaget dan berseru celaka. Itulah sebab Tian To'an Yeo, yang lihei, tidak menghiraukan keadaan itu, si nyonya sudah menyerang berbareng dengan kedua tangannya. Maka terhajarlah si pengemis Edan, karena mana, selain suara nyaring dari hajaran itu, tubuhnya pun terpental. Menyusul itu, Tian To'an Yeo bergerak terus, bagaikan terbang dia lompat kepada To'an Kui Chiang, untuk menyerang jago si To'an itu. To'au Sion Yeo melihat majunya orang ia menyerang dengan tiga buah pelurunya. Tian To'an Yeo tidak memperdulikan serangan itu bahkan ia tidak mau menangkislah maju terus pada Kui Chiang. Maka terkenalah ia tiga buah peluru itu, hanya aneh, ia tidak kurang suatu apa, tubuhnya mie ngagi dengan suara nyaring seperti logam, suara itu sedap masuk ke dalam telinga. Sedangkan ketiga peluru mental balik pada orang yang melepaskannya. Sian Yeo heran. Tak tahu ia, orang mie makai semacam tameng istimewa atau karena tubuhnya kebal, tak mempan senjata. Meski demikian ia toh maju untuk menghajar punggung si nenek dengan genduanya, Kui Chiang juga heran tetapi ia tidak menjadi bingung. Ketika si Nyonya tua sampai, ia berkelit ke samping, dari situ ia mengirim tikamannya ke jalan darah CIEKHI di iga si Nyonya. Itulah serangan Veng sangat berbahaya. Masih Tian To'an Yeo tidak mengiraukan serangan, ia meluncurkan tangannya guna menangkap gagang pedang Lui Chiang. Jeriji tangannya ditekuk seperti gaotan. Kui Chiang seorang ulung di dalam medan pertempuran, ia tidak menjadi kaget atau bingung. Ia cuma tetap heran sebab Nyonya ini tangguh luar biasa. Ia lantas memaseng kuda-kuda, guna memperkokoh berdiri AYEA. Pedangnya pun ditekankan ke bawah sambil berbuat begitu, ia berseru, kena itulah karena ia menyerang terus. Koma bagus berseru Tian To'an Yeo, yang meiti melepaskan cekalannya. Kali ini tenaga dalamnya tak cukup kuat buat merampas pedang lawannya, kau hendak membunuh aku? Tak dapat. Serangan Kui Chiang tidak berhasil mengenakan sasarannya cuma lewat di sisi iga si Nyonya, siapa, sebaliknya terus menyember tangan orang untuk dicekal nadinya. Kui Chiang hendak membebaskan diri caranya ialah sebari mencoba menarik pulang tangannya itu, tangan kanan dengan tangan kirinya hendak ia menyerang jago wanita itu. Tiba-tiba saja Tian To'an Yeo membatalkan serangannya, sebab dia mesti memutar tubuh untuk menangkis ke belakang. Itulah disebabkan Tawayan Yeo dengan busurnya sudah menyerang. Punggung orang, hanya serangan itu gagal, karena uyung busur kena disentil oleh sinyornya tua yang lihai itu ia kalah tenak dalam hebat sentilan itu, tangannya sesemutan busurnya terlepas dan mental. Pabis itu candanya Tian Leong Fui melayani pula Tuan Kui Chiang, atau Hang Hu Xiong meneruskannya Tian Yeo urusan di sini menjadi tanggung jawabku, tak usah kau campur tahu mengurusnya sambil berkafa begitu, ia menggunai tongkatnya untuk menyerang guna membebaskan Kui Chiang dari serangan tangkapan Kim Na Chiu si nyonya. Nyonya tua itu mendelik mengawasi si pengemis. Eh, Hang Hu Xiong, bagaimana ini tegulnya, apakah kau sudah jadi linglung? Orang-orang hendak membinaskan adikmu, kau tahu tidak? Kenapa kau bukan membantu darah daging sendiri, kau justru berpihak kepada orang luar? Tapi Hang Hu Xiong menjawab sengit, jikalau adikku tidak tersesak hingga dia bergaul dengan orang-orang busuk, tidak nanti dia menjadi begini gelo. Justru kau lah yang mencelakai dia. Nah kau rasakan tongkatku. Tian To'an Yeo pun menjadi gusar. Kuma orang yang tak dapat membedakan merah dan putih, oh tua bang kamu mampus teriaknya. Kau nyatanya cuma inandai menutup pintu rumahmu dan menghina adikmu sendiri. Tanda seru. Kau tahu, aku si nyonya tua tidak takut padamu. Berkata begitu nyonya itu berlompat menyambut serangan Hang Hu Xiong, maka juga tangan, itu tongkatnya terhajar mental. Kui Chiang sementara itu tidak mau berhenti tak peduli si nyonya sangat lihai. Ia maiu terus dengan serangannya. Maka bayangannya mereka itu jadi berkelebatan dengan sangat cepat. Tian To'an Yeo gusar sekali, dia berseru sekuat-kuatnya. Satu kali tubuhnya terpisah, lantisi ia maju pula dengan lompat mencelat. Tangan bajunya yang panjang menyamber Kui Chiang, untuk dilibat. Kui Chiang berkelit sambil ia membabat dengan tipu silat Hang Hu To'an Hang atau mega melintang memotong puncak gunung atas mana Tia To'an Yeo menangkis dengan lihat Siu Yusin Kang atau sampokan tangan baju besi hingga pedang kena tersampok deras-keras juga suaranya. Kui Chiang terkejut. Tangannya gemetaran dan pedangnya hampir lepas. Tau Sian Yeo sudah menyerang pula dengan peluru kimwannya. Tian To'an Yeo lihai luar biasa, masih dapat ia menyampok peluru itu. Tak kaya itu, Iong Hu Siong menyerang dengan tongkatnya. Tadi ia tersampok sampai mundur sei indak saking hebatnya tangkisan sinyonya. Karena ia mundur Kui Chiang menggantikannya maju. Ia bertahan hingga ujung bajunya robek terkena ujung tongkatnya. Kesudahannya itu ia kalah unggul. Hang Hu Siong membuat nama selama beberapa puluh tahun belum pernah ia dikayahkan siapa juga kecuali ketika ia menempur Hong Ho Ak Jie. Itulah kegagalannya yang kedua kali. Siapa tahu, hari ini ia menampak kegagalan yang kedua kali dan di tangannya ini lantuanita. Tapi ia tidak takut ia babkan menjadi sangat mendongkol hingga ia menyerang pula dengan hati yang panas membara sampai tongkatnya menerbitkan angin keras. Kali ini Tian To'an Yeo Ti'aak berani menyambut keras dengan keras. Ia membebaskan diri dengan gerakan lunak teliu luisiu tangan baju terbang di antar mega melayang. Ia membebas diri dengan sampokan kedua tangan bajunya menggagalkan serangan ilmu tongkat haumotung atau menakluki hantu dari lawannya itu. Kong Ho Siong akusar dan mendongkol toh ia mengagumi lawan yang kosan ini. Sementara itu we e wat si pengemis edan telah berjumpalitan hingga tiga kali baru ia menginjak tanah. Bukannya ia gusar atau mendamparat musuh ia justru berkata jenaka, sungguh kau liahai. Syukur aku tidak kena dilukai kau. Ia tidak lantas maju pula guna menyerang musuh ia hanya jalan murdar mandir beberapa kali dari muluknya ke uar kata-kata ini. Jikalau kami kedua pengemis, mengepungka satu orang apabila kau kalah, kau tentu tidak puas. Sebaliknya aku jikalau aku tidak dapat mengulahkan kau tak dapat aku melampiaskan hatiku bagaimana sekarang? Baik biarlah, biarlah, akan aku menonton saja dan terus ia meniatuhkan diri untuk duduk numprah di tanah, guna, mengawasi pertemuran. Kalau ia bertepuk tangan, bersorak rorai, memuji dengan kegirangan meluap-luap. Si pengemis eden cerdik sekali. Ia duduk melumprah bukan melulu untuk bergurau saja. Ia sebenarnya lagi menggunai temponya, untuk memelihara diri. Biar bagaimana barusan ia tergempur hebat hingga ia merasai semua ogauta tubuhnya lain seperti biasanya. Perlu ia mengumpul tenaga untuk memperkokoh tubuhnya. Sementara itu Tian Toan Yeo tak peduli di Akos luar biasa dia repot juga di Kepung Hang Housyong dan Toan Kui Chiang berdua sebab di antara mereka. Tau Sian Imau juga kadang, kadang membantu dengan erangan pelbagai kimuan peluru emasnya. Selagi bertempur seru itu satu kali Hang Housyong dapte menohok lawannya dengan Toto Kan, naga masuk ke gedung yang dalam, yang menjadi sasarannya yalah jalan darah kauim. Bukan main mendongkolnya Toan Yeo dengan sebat diami rangsak dengan kaki kirinya seraya kaki kanannya melayang naik, menendang tongkat orang. Wee Wat yang duduk menfimperah menonton terus. Tusuk jalan darahnya Hiatai mendadak ia berseru. Toan Kui Chiang turut anjuran itu dengan pedangnya, ia menikam jalan darah yang disebutkan itu, kebetulan Tian Toan Yeo lagi memutar tubuh jalan darah akan tetapi pedang lawan pedang mustika, daging atau tulangnya kena juga tertusuk hingga segera darah ia keluar membasahkan baju dan celananya. O antara dua iaunya Toan Yeo Hans Housyong Jaak terlebih hai karena ini ia lebih perhatikan si pengemis dan kurang perdata terhakap Kui Chiang. Siapa tahu Kui Chiang pun tidak danat dipandang enteng edang barusan dia mendapat petunjuk dari Wee Wat. Ia menjadi gusar bukan main, sampai ia menjerit keras terus ia menjamret kepada orang yang menusuknya itu. Kui Chiang melindungi diri dengan MC lemtangi pedangnya kena disentil, sedang dengan lain tangannya senyonya jago menjamret leher bajunya. Toh Sian Yeo kaget sekali. Untuk menolongi suaminya ia menyerang pula dengan tiga buah pelurunya beruntun-beruntun sedangkan di lain pihak tongkatnya Hang Housyong segera menghajar pula. Kui Chiang berlaku sebat ia menarik dirinya, tetapi ia tak bebas seluruhnya bajunya kena di jamret trobek. Tian Toan Yeo penasaran sekai. Ingin ia membinasakan Kui Chiang, tetapi ia cuma dapat merusak pakaian orang. Justeru itu, ia juga terhajar tongkatnya Hang Housyong benar ia kebal dan kedor, ia toh merasakan sakit yang hebat, sampai matanya kabur, panda akmenya terasa hitam gelap. Karena ini, ia menjadi seperti orang kalap, ia menyerang dengan terlebih hebat sedang dari mulutnya terdengar seruan atau dampratan berulang-ulang, kedua tangannya bekerja bagaikan titiran, meninju, menyampok dan menjamret. Kui Chiang berdua Hang Hulong berlaku tenang tetapi awas dan gesit, didesak begitu rupa, meresuka lebih memerlukan membela diri. Tidak demikian dengan Tianto Anio Nyonya ini bagaikan kekurangan tenaga, sampait pun serangan pelurunya telah menjadi kurang hebat lagi. Ia berhati gentar dan tangannya lemas. Belum lama kalapnya Tianto Anio, mendadak suaranya yang keras sirap sendirinya. Inilah karena dari jauh ia mendengar kata-kata ini, harap Nyonya majikan ketahui, Chuan muda sudah pergi, tetapi dia meninggalkan kata-kata yang dia haruskan badakmu menyampaikan kepada Nyonya. Suara itu dikeluarkan bujang tuannya Tianto Anio. Bujang itu melihat pertempuan hebat itu tak berani dia datang dekat, maka dia mengasih dengar laporannya dengan dia berdiri jauh-jauh di puncak gunung di depan itu. Apakah pesannya binatang kecil itu ternyati Tianto Anio sambil ia berkelahi terus? Tak sudi ia berhenti atau menunda saja pertarungan itu, karena itu, selagi mereka bicara itu tiga kali sudah Hang Hushiong dan Kui Chiang menyerangnya silih ganti. Bujang tua itu kata, Chuan muda bilang, jikalau Nyonya majikan membinasakan pemuda setiap itu, untuk seumur hidupnya, tak mau ia menemukan pula pada Nyonya. Hektometer si Iburne ngasih dengar rejokannya. Cuma sebegitu ia mengasih dengar suaranya, lantas ia menanya, bagaimana dengan Nona Ong? Koma Nona Ong juga pergi. Mereka meninggalkan surat untuk Nyonya majikan. Semua hadirin di itu memperhatikan pemikraan di antara Bujang dan Nyonya majikan itu, ketiga orang yang bertempur itu pun bertempur terus justru itu, mereka semua mendengar satu jeritan yang teras dan menyayatkan hati, hingga semuanya menjadi terkejut. Hei mereka memukul, lebih-lebih Hang Hushiong, sampai dia lompat berjingkrak. Kui Chiang turut berlompat juga lantas sambil berkelahi terus, mereka menoleh ke arah dari mana jeritan datang. Di sana terlihat adiknya Hang Hushiong titik yang menyamar sebagai Hang Hushiong rebah dengan mandi darah, di dadanya nancap sebatang pedang yang gagangnya masih bergoyang-goyang. Dialah yang menjerit itu, di depan dia berdiri seorang wanita yang matanya mendelik dan wajahnya merah padam saking gusarnya. Dan dialah Leng Soat Buwe atau ibunya Nona Hei E. Leng Song. Orang repot berkelahi, setelah sinyonya menerbangkan pedangnya dan Hang Hushiong palsu menjerit, baru orang ketahui peristiwa berdarah itu. Toan Kui Chiang kaget hingga ia berseru Soat Buwe sedangkan Hang Hushiong berdiri menjubiak, hingga Weewat menyerukannya titik awas. Belum berhenti pemberian ingat itu atau duk maka tangan fatian Toan Yeo sudah menghajar pundak si pengemis teriangkan dengan satu jam bertanya dia membuatnya kuwi. Chiang mencelat mundur. Syukur buat Kui Chiang, Sian Nima menyerang pula dengan pelurunya kalau tidak ia pun bisa celaka. Habis itu, nyonya kosen itu berseru bagaikan mengeluh, Hang Hushiong, aku telah melakukan segala apa dengan semua tenagaku. Inilah kakakmu yang telah berlaku tega membantui orang keluar, karena itu jangan kasesalkan aku. Lalu tanpa menanti apa juga, selagi musuh pada mundur dia lompat jauh, buat terus lari turun gunung. Walaupun dia gagah luar biasa, Tian Toan Yeo masih ingat akan dirinya sendiri maka taulah dia, dikepung oleh Hang Hushiong dan Toan Kui Chiang, yang dibantu Tau Sian Yeo tak dapat dia bertahan terus-menerus sedang di sana masih ada wei ewat yang tingkahnya aneh itu. Justru Hang Hushiong telah menerima ajalnya, itulah ketikanya yang paling baik buat meninggalkan musuh-musuhnya. Cuma, buat guna nama baiknya, sengaja dia mengucapkan kata-kata itu. Tak cukup nyonya tua ini menerima hanya luka-luka pedang dan tongkat, masih dia menerima satu luka lainnya. Itulah di saat ia berlompat berlari itu mendadak wei wat menjemput sebutir batu dan menimpuk padanya dengan timpukan titik hui hoatek yap atau menerbangkan bunga, memetik daun batu itu diarahkan kepada angawut rahasianya. Penaga dalam si pengemis sudah sempurna sekali dia pula menimpuk dengan batu, benda yang berat hebatnya bertambah sendirinya. Jitu timpukan itu. Tak dapat sinyonya berkelit. Boleh dibilang, ia siap belakang kekebalannya. Begitu ia tertimpuk, begitu ia berkawok, lantas tubuhnya yang lagi melompat tinggi itu, jungkir balik beberapa kali, terus jatuh ke arah jurang. Di atas gunung di depan itu, si bujang tua, yang melihat majikannya roboh sudah lantas lari turun, niatnya untuk menolongi. Hong Ho Siong dan Toan Kui, Chiang melihat robohnya sinyonya, akan tetapi tak sempat mereka memperhatikannya. Lebih-lebih Toan Kui yang sudah 20 tahun lebih tidak melihat leng soat wei hingga hatinya menjadi tenang sekali, keduanya lantas lari untuk mengwampirkan. Soat wei bermuka sangat pucat mukanya itu tidak ada darahnya akan tetapi di saat itu, dia nampak muram. Melihat itu Kui Chiang teg peranjat. Koma soat wei, aku beri selamat padamu kata Ye Uciu Tai Hiap. Kau telah berhasil membunuh sendiri pada musuh besarmu. Dengan pembalasmu ini, kau pasti dapat membikin lega arwah Lito Ako. Kemudian ia berpaling kepada istrinya untuk menambahkan, adik Sian mari kau menemui Leng Li Hiap. Nyonya Hei E menyingkir dari tatapan si Toan itu. Terima kasih atas bantuanmu, katanya perlahan. Aku tidak ada muka untuk melihat kau pula. Tanda petik. Kui Chiang terkejut, mendadak ia diliputi rasa takut. Inilah sebab ia ingat suatu apa. Koma adik soat ia berkata, hari itu kau telah berhasil membuat pembalasan, sudah seharusnya kau bergirang, oleh karena itu janganlah kau menyebut-nyebut urusan yang mendukakan. Tanda bulet. Memang, sahut soat wei, memang hari ini aku girang luar biasa, lebih-lebih karena aku telah melihat kau dan istrimu kamu berdua. Oh, sengtu kau titik ya, kita bertiga kita bagaikan saudara dua kandung saja. Sengtu kasihan kau kau mati secara menyedihkan. Dasar peruntunganku yang buruk. Terangkanlah cuma kau yang paling berharga tanda seru. Kui Chiang terbuka. Tak suka ia mendengar orang bicara pula dari hal yang menyedihkan itu, maka hendak ia menghibur et, usinyonya sudah mendahului ia kata soat wei perlahan, to'an to'ako, aku minta sukalah kau dengan melihat persahabatan kita, meluluskan satu permintaanku. Apostrof. Kau bicarakan, adik soat sahut kuici yang cepat. Aku tidak bakal menampik walaupun aku mesti menyerbu api berkobar-kobar. Duduknya hal to'ako, tak lama kau bakal ketahui, kata sinyonya. Kau lah sahabat karib sengtu buat urusan itu. Aku menghendaki anakku menyambung turunan keluarga Rie, aku minta kau dapat mengtengelabungi dia. Aku tahu kau lah orang yang tidak biasa mendusa tetapi buat guna sengtu dan aku kali ini aku minta kau lah memecahkan kebiasaanmu itu. Kau dapat, bukan tubuh kuici yang menggigil. Itulah permintaan yang berat. Ya, aku suka, aku suka katanya terpaksa, karena tak tahu ia harus membilang apa. Soat Bwe tidak lantas berkata kepada kuici yang, hanya ia menyambut pedang dan tubuhnya Hang Hu Hoa, si Hang Hu Siong tetiron untuk terus berdongak dan berkata, suamiku aku tidak suka turut kau pergi ke lain dunia, itulah karena aku hendak minanti tibanya hari ini, dan hari ini, dapatlah aku menemukan kau. Kuici yang kaget sekali ia lompat guna menu buruk nyonya itu, akan tetapi Soat Bwe bergerak dengan cepat luar biasa pedang di tangannya sudah lantas nancap di dadanya di ulu hatinya. Ia menjadi sangat menyesal ia sudah merasakan firasat buruk hanya ia tidak menyangkanyonya hee dapat bertindak demikian. Adik Suat, semua inilah disebabkan orang memfitnahmu, katanya menangis air matanya bercucuran titik pastilah sentuh tidak akan sesalkan kau. Semoga kamu suami istri dapat berkumpul dengan berbahagia di duana baka. Ketika itu Hang Hu Xiong menghampirkan mayat adiknya sambil menuding, ia kata, Semua mua dasar kau yang telah mencelakai lain orang hingga kesudahannya kau celaka juga dirimu sendiri. Sia-sia belaka aku bercapai hati hendak mencegah peristiwa ini. Lantas jago tua ini menangis menggerung-gerung, Hang Kwe ewat menggeleng-geleng kepala. Leng Li Hiap mati dengan penasaran tak demikian dengan adikmu, yang seharusnya mampus kata dia. Buat apakah kau tangiskan dia? Aku lihat kesadaranmu Su, Dapudar, kau menjadi linglung. Putri dan menantunya Leng Li Hiap masih berada di dalam guha, kalau sebentar menanyakan keterangan kepadamu, apakah kau mau bilang lekas kau tuturkan cuduknya hal yang jelas padaku? Kamu tidak bisa mendusta, tetapi aku lain, dapat aku mewakilkan kamu mengarang sebuah cerita. Hang Ho Siong menurut, ia berhenti miah nangis, ia menahan keluarnya ai matanya. Lantas tanpa bersangsi pula, ia memberikan penuturannya. Memang juga orang yang dibinasakan Leng Soat Bwe itu Hang Ho Ho A, adiknya Hang Ho Siong. Mereka berdua saudara potongan tubuh dan roman mereka sangat mirip satu dengan lain akan tetapi di lain pihak, tabiat mereka sangat berlainan. Ayah mereka menutup metu siang-siang. Tabiat Hang Ho Ho A buruk sekali, sebaliknya dia, sangat disayangi ibunya. Di saat ibu itu mau meninggal dunia, dengan wanti-wanti ia pesan. Hang Ho Siong untuk merawat dan menjaga baik-baik adiknya itu. Hang Ho Siong menerima pesan. Ia pun tahu keburukan adiknya makalah menjaga dengan keras sekali. Sampai usia 18 tahun, tak pernah si adik diizinkan keluar pintu umpama kata setengah tindak, tapi dalam usia 18 tahun itu Hang Ho Ho A telah memperoleh kemajuan dalam ilmu silat, lantas dalam hatinya timbul keinginan buat pergi merantau, untuk menjadi seorang kangow yang bebas merdeka. Memangnya sudah sekian lama ia ingin kehidupan orang sungai telaga. Karena ini, ia telah nienyimpan niat buat minggat. Hang Ho Siong menjadi orang penting dalam kepang partai pengemi siapu ya suka keluar untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mulia, tidak dapat ia terus-terusan berdiam di dalam rumah menjaga adiknya. Biasanya, kalau ia pergi, ia pesan seorang bujangnya yang sudah tua menggantikan ia menilik adiknya itu pula. Setiap ia pergi keluar, ia selalu memesan dengan sangat kepada adiknya, yang ia larang pergi kemana-mana. Hang Ho Ho A takut kepada kakaknya, tidak berani dia melanggar larangan itu. Kalau kakaknya tidak ada di rumah, dia sampai tidak derani menentang bujang kakaknya itu yang mewakilkan si kakak. Hanya setelah berusia dewasa dan kepandainya maju timbul perasaan tak senangnya ia gindiam meronta. Demikian pada waktu kakaknya pergi merantau, ia mewujudkan niatnya minggat. Bahkan ia sudah lantas melakukan satu perbuatan busuk yang membuat kakaknya menjadi sangat berduka. Hari itu seperginya kakaknya, H.C.N.G. Ho Ho A minta bujang tuanya memberi. Tentu sekali si bujang mentaati pesan Hang Ho Siong dan melarangnya. Ia menjadi tidak senang, dalam gusarnya, ia bunuh hamba yang setia itu. Sevelah itu lantas. Hidup dalam perantauan. Kemudian ia telah bertemu dengan si hantu besar Tian Leong Hui dan Tian To An Yo suami istri yang liahai itu. Liyong Hui melihat pemuda ini berkepandayan tanpa celahan dan belum mempunyai pengalaman senang ia menerimanya untuk dijadikan pembantunya. Ia lantas mengajak si pemuda melakukan perbuatan-perbuatan buruk inilah cocok dengan tabiat asalnya. Maka makin lama dia jadi makin buruk. Hang Ho Siong mencari adiknya itu. Sampai selawatnya tiga tahun, baru ia dapat menemukannya. Ia lantas membawanya pulang. Sesudah menegur adik itu, ia mengurungnya dalam sebuah rumah batu. Tidak lama dari itu datanglah saatnya sejumlah orang gagah mengepung Tian Leong Hui. Jagoy yang busuk itu dapat dibinasakan tetapi istrinya lolos. Syukur Hang Ho Hoa sudah kena ditangkap kakaknya dan lebih dahulu telah dibawa pulang. Hang Ho Hoa adalah mudah buat orang baik menjadi orang jahat, sebaiknya sulit buat orang jahat menjadi orang baik. Demikian sudah terjadi dengan Hang Ho Hoa. Dia bukan berterima kasih kepada kakaknya, dia justru penasaran dan membencinya. Tak puas dia hilang kemerdekaannya. Pada satu waktu kembali dia dapat lolos. Sekarang ini Hang Ho Hoa telah menjadi orang dewasa, romannya yang mirip Hang Ho Siung membuat banyak orang yang menyangka di alah kakaknya itu. Itulah kebetulan untuknya lantas dia mengaku diri sebagai kakaknya itu. Untuk itu, dia membuat senjata yang berupa tongkat kayu jendana, yang buatannya sangat mirip tongkat kakaknya. Dengan menggunai tongkat itu dan melanjuti berbuat berbagai kejahatan hingga orang menyangka Hang Ho Siung yang melakukan itu sampai Hang Ho Siung mendapat nama buruk sekali. Lama-lama Hang Ho Siung mendengar juga berita tentang sepak terjang adiknya itu ia menjadi sangat menyesal dan berduka kalau ia membantah atau menyangkal ia mesti memberi keterangan. Im berarti elaka untuk saudaranya, sebab ia jadi membuka rahasia saudara itu. Biar bagaimana, ia ingat pesan ibunda, ia menyayangi saudaranya. Akhirnya ia terpaksa membungkam cuma diam-diam saja ia berdaya untuk membekuk dan membawa pulang saudara itu. Paling akhir perbuatan terkutuk Hong Juh Ho Ai alah membunuh secara pelap pada He E Seng Tu dan menculik, Len So At Bu E dalam pekerjaan itu dia menggunai hyo obat pulas buatannya Tian Liyong Hui Fo At Bu E disembunyikan di dalam guha gunung. Selagi ia tak sadarkan diri, kehormatannya telah dinodai. Tempo kemudian So At Bu E sadar bara ia tahu bahwa orang telah menggelah terhadapnya ia gusar sekali, ia serang Hong Hu Ho A. Dia lawan kesudahannya, dua-dua mendapat luka dan Kong Hu Ho A kabur dengkulnya So At Bu E terkena jarum Bu E Ho A Chiam tidak dapat ia mengejar, maka ia cuma mengingat-ingat baik-baik Romain si jahat itu. Belum lama dari peristiwa busuk itu, Hong Ho Siong berhasil menemui saudaranya yang lukanya masih belum sembuh. Ia membawanya pulang. Bahkan ia terus membawanya ke kuburan ibunya. Inilah sebab kejahatan si adik telah melewati batas, lantaran kejadian itu buat beberapa tahun ia sampai tidak berani keluar pintu. Di depan kuburan mereka ia berkata pada adiknya, melihat perbuatanmu ini seharusnya aku bunuh mati padamu, akan tetapi dengan memandang kepada ibu, suka aku mengasih empun rianya untuk kali ini saja. Apabila tetap kau tidak sadar dan tidak mau merubah kelakuanmu, akan kau buron pula dan kembali berbuat jahat, lebih dahulu aku membunuh diri. Lebih, baik aku yang membunuh kau daripada kau terbunuh orang lain. Habis berkata begitu, Hong Ho Mong menyuruh adiknya mengangkat sumpah untuk bertobat. Sejak diberi nasihat itu, Hong Ho Hoa berlaku baik. Dia berdiam tenang di dalam rumah terus dia memahamkan ilmu silatnya. Belum pernah dititik aburon pula. Beberapa kali Hong Ho Siong mengujinya dengan dia berpura-pura melakukan perjalanan jauh tapi sebenarnya ia berdiam di dekat-dekat rumahnya untuk mengintai adik itu tetap berdiam di rumah dan belajar silat dengan rajin. Tak berani dia turun gunung hal itu membuat ia girang, hingga ia percaya adiknya bewar benar sudah insaf dan merubah kelakuan, tak mau berbuat jahat pula. Sebab ini, penjagaannya menjadi kendor sendirinya. Terkaan Hong Ho Siong melesat. Hong Ho Hoa tak pernah berubah sifatnya. Dia tak mau buron dulu disebabkan dia jari kepada kakaknya dan jari juga terhadap leng soat bwe serta pelbagai orang gagah kaum lurus. Dia tahu baik sekali bahwa seng kakak gusar bewar benar, bahwa kalau udah menyeleweng lagi, ia bakal dibunuh. Maka dia tak mau kamu sebelum ilmu silatnya melamai ilmu silat kakaknya itu. Dia takut pada soat bwe dan sahabat-sahabat nfahe e seng tzu. Dia telah mendengar kabar bahwa beberapa sahabatnya eng tzu mencandia, guna membalaskan sakit hati korbannya itu. Tak sudi dia ditawan dan dibinasakan orang-orang gagah iru. Dia teru tiga bersemau unyi. Dia boleh bersyukur bahwa dia tak dapat dicari. Tapi dia telah berpikir, untuk dia dapat keluar pula nanti, perlu dia menyaruh jadi kakaknya. Begitu dia menyekap diri belajar sungguh-sungguh, untuk mendapatkan kepandayan kakaknya itu. Hong Ho Siong tinggal di puncak gunung Ho Asan sangat jarang ia bergaul saling berkunjung dengan segala kenalannya. Orang yang pernah datang ke rumahnya cuma ciu tecai katecai si pengemis pemabukan, sahabatnya itu. Karena itu cuma kaleta seorang yang ketahui ia mempunyai seorang adik yang romannya bagaikan saudara kembar. Bukankah kiecai juga ketahai rahasia Hong Ho Ho A? Hanya ia mengengetahuinya sesudah orang bertobat. Ia menutup mulut karena juga Hong Ho Siong telah memohon dengan sangat kepadanya untuk ia jangan membuka rahasia adik itu. Ia suka meluluhkan karena ialah seorang yang berhati baik seperti Hong B.N. Siong sendiri, dan ia pun mengharap Hong Ho Ho A berubah baik untuk selama-lamanya. Sementara itu sudah lewat 10 tahun lebih ilmu silatnya Hong Ho Ho A juga telah maju jauh sampai hampir gak menyusul kakaknya. Sekarang hati Hong Ho Siong pun lega. Ia percaya adiknya sudah berubah benar-benar, sampai diada, pat merantau sampai bulanan tanpa adik itu dikurung. Barulah kemudian, tempo ia pulang dafi perantauan, ia mendapat rahu adiknya tidak ada di rumah. Sebenarnya Hong Ho Ho A bukan buronan jauh dari Ho A San, ibanya secara kebetulan saja dia bertemu dengan Tian Tianyo, jandanya Tian Lion Hwi. Tian Tian Tianyo mencari tempat sembunyi, ia pergi ke gunung Ho A San. Di sini ia memilih guna di lembah itu, yang berencma Tian Hun Kok, artinya lembah putus sukma. Lantai Hong Ho Ho A minta perlindungannya sinyonya kosen. Baru belum lama setelah itu Hong Ho Siong mendapat tahu adiknya tinggal di tempatnya Tian Tian Tianyo, Ia tahu tak dapat ia melawan jago betina itu, terpaksa ia menutup mulut. Ia pun mau memohon bantuan dari sahabat, sahabatnya terpaksa ia membiarkan adik itu berdiri sendiri. Senang Hong Ho Ho A bebas dari kekangan kakaknya. Dari Tian Tian Tianyo ia pun mendapat pelajaran menggunakan senjata rahasia yang dipakaikan berupa racun, di antaranya ia menyimpan jarum BW Ho A Tiam di ujung tongkatnya, tongkat kayu cendana tiruan tongkat kakaknya. Selama itu, hampir 20 tahun sudah lewat sejak kebinasaannya He E Seng Tu. Orang umumnya telah melupai peristiwa ke Jitu, kecuali beberapa sahabat terdekat dari Seng Tu, terutama Leng So At We E sendiri. Tak lama sejak dia muncul pula dalam dunia Kang O, Hong Ho Ho A mendengar kabar halnya Leng So At We E mempunyai seorang anak perempuan. Sementara itu, ia sendiri tak dapat melupakan nyonya janda He E itu yang ia cintai. Leng So At We E tidak mau muncul pula dalam dunia Kang O, ia malu sendirinya. Untuk menuntut balas, ia meletaki pengharapannya atas diri putrinya, yaitu He E Leng Song. Maka semua kepandayanya, ia wariskan pada putrinya itu, kepada si putri ia bilang bahwa Hong Ho Siong seorang manusia sangat jahat yang melakukan segala sesuatu yang busuk dan keji, Maka ia pesan, setelah nanti pelajaran si anak perempuan, anak itu harus membunuh Hong Ho Siong, katanya guna menyemukirkan manusia jahat itu dari Dunin Kang O. Leng Song tidak tahu duduknya hal yang sebenarnya, maka juga dalam pertemuannya dengan Hong Ho Siong di dalam berharatua, ia cuma tahu pengemis itu harus dibinasakan. Sedangkan Hong Ho Siong, dia tidak mau membantah, dia cuma minta si Nona memberi keterangan kejahatannya. Belum lama Hong Ho Ho A turun gunung, dia bertemu dengan Cheng Cheng Jie. Nyata mereka cocok satu dengan lain, lantas mereka mengikat tali persahabatan. Setelah itu, kemudian datang saatnya dia membunuh Hietai. Dia memang tahu pengemis itu mengetahui rahasianya. Ketika Cheng Cheng Jie bersama Ong Pek Tong memancing, Toan Kui Chiang uami istri bersama Kietai pergi ke Giyok Siesan ia menyusul. Ia telah menggunai jarumnya yang beracun, sebenarnya ia mau membinasakan Kui Chiang tetapi Kui Chiang mengetahui maksudnya dan ia maju menghadang di depannya. Penyamarannya Long Ho Kua sebagai kakaknya hampir dapat mengabui semua carang ur kenamaan rimba persilatan. Begitulah muridnya Wei E Wat telah keliru menyerahkan suratnya Wei E Wat untuk Kong Ho Siong. Sekalipun Hong Kong Jie telah kena terpedayakan, sampai ia ini percaya di alah Kong Ho Siong, hingga ia menempur Wei E Wat. Adalah yang paling belakangan ini, setelah menculik Leng Loat Wei E, sebagai orang jahat, dia menerima juga bagiannya dia terbinasajus tau di tangannya sinyonya janda. Demikian penuturan Kong Ho Siong, yang membuat Toan Kui Chiang semua heran dan terkejut, mendongkol dan berduka. Lakon itu panjang dan hebat. Kui Chiang sampai menepas air mata, mendukakan nasibnya Soat Wei E. Tetapi ialah laki lo sejati, ia memberi hormat pada Hong Ho Siong, menyata kau menyesal atas keliru mengarti mereka sebegitu jauh dan mengaturkan terima kasihnya buat bantuannya ini. Biarlah yang sudah lewat itu, kata Hong Ho Siong. Mari kita pergi ke dalam guha untuk mencari mereka itu. Eh, pengemis tua, sudah selesai atau belum kau mengarang kedustaanmu? Mengapa mereka itu masih belum juga muncul? Wei E Wat berpikir. Dia berpengalaman dan cerdas, dia dapat menerka, kata ia. Aku percaya mereka telah ditotok leng lihiap disebabkan lihiap tidak ingin mereka jmenyiksikan peristiwa ini hingga mereka ketahui duduknya perkara. Cerita raku telah aku karang, mari kita pergi melihat mereka. Pada waktu itu mendekati satu jam, Lam Chiang sudah bebas terlebih dahulu. Ia menggunai tenaga dalam untuk memulih kailuk kemerdekaannya. Setelah itu, ia membantui istrinya. C. E. In kaget sekali waktu ia mendengar suara tindakan banyak orang, sampai ia berlompat bangun sambil menghunus pedangnya. Terutama ia kaget waktu ia melihat Hong Ho Siong. Koma Lam Hian Tue, kau lihat dulu biar tegas, berkata Tuan Kui Chiang, Hong Ho Siong ini bukannya Hong Ho Siong yang satunya itu. Telur busuk yang besar itu halah adiknya Hong Hulo Chiang Pue ini. C. E. In berdiri menjublak matanya mengawasi mendelong ia melihat pakaiannya Hong Ho Siong penuh dengan tambalan, sedang tontaknya tidak ada cacatnya. Hong Ho Siong musuhnya sebaliknya tidak mengenakan pakaian rubat babit dan tongkatnya, selain rusak ujungnya, juga telah dikutungkan separuh oleh Tuan Kui Chiang. Koma sungguh beruntung bahwa di Ho Asan ini kita telah bertemu Hong Ho Siong Lo O Chiang Pue, yang telah memberikan bantuannya, Kui Chiang kata pula. Kong Ho Ho A Lo Chiang Pue sampai melakukan perbuatan Tai Gie Biacin, karena mana Hian Tue sakiti mertuamu telah dapat dibalaskan. Koma Tai Gie Biacin ialah perbuatan membunuh saudara sendiri buat kegunanya keadilan. Si Yuin percaya keterangannya, kawan itu, ia lantas memberi hormat pada Kong Ho Siong sambil ia mengaturkan terima kasih. Ketika itu He E Leng Song pun sudah bebas, ia telah berlompat bangun. Mana ibu ku tanyanya? Kenapa ibu masih belum kembali? Meski ia menanya demikian, nona ini sudah lantas mendapat firasat buruk. Ia melihat wajahnya Kui Chiang semua, ia bertanya di dalam hatinya, mereka menang perang, kenapa mereka tidak memasuki Romain Girang. Keponakan yang baik ibumu sangat menyayangi kau, berkata Kui Chiang, menjawab Semona. Itulah sebabnya kenapa ibumu tidak mau mengajak kamu keluar bersama. Sekarang ini ibumu tidak dapat menemukan pula padamu. Eh, wei locian pui ee, baiklah locian pui ee saja yang memberi penjelasan kepada keponakan Kuiui. Leng Song heran setali, begitu pun Cien, maka berdua mereka berpaling kepada wei ee wat, menata pengemis itu. Wei dee wat mengawasi suami istri itu, sikapnya sangat tenang. Mungkin kamu berdua masih belum tahu, katanya sabar, walaupun ilmu silatnya Hang Hu Hoat tidak terlalu lihai, ia menyimpan jarum di ujung tongkatnya, senjata mana dia dapat gunakan dengan sempurna sekali. Sekarang kamu lihat itu tangan bajunya bibituan kamu. Kedua ujung baju tau Sian Nio telah terhajar banyak jarum rahasia beracun, benar jarumnya sudah lepas semua, tetapi lubang-lubang bekasnya tampak tanya ya, empat mirip sarang tahun, ngeri untuk melihatnya. Cien dan Leng Song memandang ke arah Sian Nio, yang mengangkat kedua belah tangannya. Kenapa ibuku tidak dapat menemui kami lagi nona hee tanya ya heran hingga tak sudi ia mengawasi lama-lama pada bekas-bekas tusukan jarum itu. Tentang lihainya jarum beracun Hang Hu Hoat telah aku ketahui. Yang aku ingin kau memilangi aku yalah di mana ibuku sekarang? Wee Wat tidak mengambil mumat bahwa orang sangat bernafsu, ia tetap membawa sikapnya yang sabar. Koma benar katanya pula. Aku ingat, Kui Chiang pernah memberitahukan aku bahwa ketika Hang Hu Hoa membinasakan Kietai dengan jarum beracunnya di gunung Cegiok Siasan, kau pun hadir di sana. Pantas kau ketahui lihainya jarum dia itu. Leng Song tidak puas dengan kata-kata pengemis ini aka tetapi karena dia orang tua tingkatnya terlebih tinggi daripada tingkat ibunya, ia tidak berani menanya pula dengan mendesak. Hanya di dalam hati ia berkata titik dasar orang tua bicaranya pun ayalah yalan dan ngelantur. Wee Wat bicara pula sekarang sikapnya sungguh-sungguh. Katanya, justru karena ibumu ketahui lihainya jarum Hang Huo ia tidak mau kamu turut padanya. Kamu tahu ibumu telah berhasil dengan tangannya sendiri membinasakan musuhnya itu cuma sayang sekali ia pun terkena jarum, beracun musuh, lantaran mana ia pun telah menemui akhir hidupnya. Leng Song kaget sampai ia berdiri menjublak. Begitu ia sadar lantas ia lari ke mulut guha baru ia lari beberapa tindak mendadak ia menjerit keras lantas ia muntah darah menyusul mana ia jatuh terkulai dan pingsan. C. E. In kaget ia lompat menerberuk dan lantas menguruti untuk menyadarkannya. Molek yang sampai sebegitu jauh berdiam saja, merobek ujung bajunya buat dibasahkan dengan air, buat dipakai menutupi dahi orang. Dengan begitu tidak selang lama leng Song ingat akan dirinya. Hanya sekarang ia lantas menangis, menggerung-gerung. Nona kau tenangkan keliri, berkata Wee Wat. Kau harus menguras jenazah ibumu. Ada pesan dari ibumu yang kami harus sampaikan kepada kau, jangan kau terlalu berduka nanti kesehatanmu terganggu. Leng Song berhenti menangis menggerung, sekarang ia sesegukan. Apakah pesan ibuku itu tanyanya? Ibumu menghendaki kau membakar jenazahnya, supaya abunya dikubur bersama abu ayahmu kata Wee Wat. Dulu hari ayahmu terani ayah di kota Tekciu di sana aku menguburnya di atas gunung Cuco Aksan di juar kota tentang kebinasaan ayahnya. Leng Song belum pernah mendengar dari ibunya Hataya ketika ia telah belajar silat sempurna. Ibunya cuma memilangi bahwa Hang Ho Siong seorang sangat jahat, jadi Hang Ho Siong harus disinkirkan untuk kebaikannya dunia Kang O. Sama sekali tidak ada disebut tentang sakit hati ayahnya itu. Lam Che E. Ngjar memperoleh keterangan dari Toan F. Cui Chi yang juga tidak tahu jelas karenanya belum pernah ia bicarakan itu dengan istrinya. Maka itu heranlah istrinya itu. Titik jadi ayahku telah terbinasa di tangan orang tanya Leng Song. Bagaimana duduknya itu? Titik si pembunuh ialah ini Hang Ho Ho A, sahut Wee Wat. Ayahmu terbunuh di waktu malam, yaitu malaman ia menikah buat kedua kalinya. Mendengar itu tidak cuma Leng Song, juga C. E. Inheran, hingga keduanya tercengang. Koma jangan heran kata Wee Wat. Ayahmu itu, Nona He E, meski dia dua kali merayakan pernikahannya akan tetapi kemantan ialah ibumu juga. Duduknya begini. Pertama kali He E Tai Hiap, menikah itu dilakukan di sebuah kota kecil di selatan Gunung Tian'an. Tatkala itu mereka berdua tengah merantau di daerah perbatasan itu. Mereka mesti melakukan perjalanan bersama Laksaan Li, jadi tak leluasa buat meteka tinggal hidup bersama. Karena itu, mereka menikah secara sangat sederhana di tempat itu. Kebetulan sekali, ketika itu aku berada di sana maka aku seorang diri yang menyaksikan pernikahannya itu. Kemudian mereka pulang ke Tionggoan. Beberapa sahabat ketahui ayah dan ibumu sadah menikah mereka hendak memberi selamat. Maka itu ayah dan ibumu lantas membuat pesta, dengan begitu pernikahan seperti dilakukan buat kedua kali, kau tahu ayahmu sangat luas pergaulannya. Ketika itu, nonaka sudah terlahir usiamu baru dua tahun. Kau dilahirkan di tempat kakek luarmu, di sana juga kau dititipkan, sebab berabeu untuk ayah dan ibumu membawa-bawa kau merantau. Kau tidak hadir tempo pesta itu dibikin, banyak tetamu hadir malam itu, hingga tak sempat ayahmu bercerita banyak, ayahmu terbinasakan secara menggelap. Kui Chiang kau pun hadir malam itu, pasti kau belum tahu yang orang tuanya Nona He'e telah mempunyai anak bukan? Titik. Oh, begitu kata Kui Chiang. Memans aku belum tahu, pantaslah Chiukye Kietai pun heran akan halnya Nona He'e menjadi anaknya sahabatku itu. Menyandung ceritanya We'e Wat menjelaskan hal mana Hang Hu Hoa berkongkol dengan Tian Leong Hui bagaimana dia berulang kali turun gunung dengan memakai nama kakaknya bagaimana dia seperti mengacau dunia. Kengou sampai dia Membunuh Peo Seng Tu Semua ceritanya itu benar kecuali hal dirinya Leng Song sendiri sudah sejak beberapa tahun yang belakangan ini Leng Song menyangkalnya ten RLRWD, rinya baru sewar. Telah KHI Megade 3N Kaput Buya, benari telah kehilangan ayah dan iownya toh ya. Tak merasakan gelau lagi, sebagai dahulu We'enya menjadi sedikit tega. Juga Lem C.E. In percaya dongengannya We'e Wat karena jalanannya masuk di akal sementara itu Hang Hu Xiong berduka bukan main air matanya terus meleleh turun. C.E. In dan Leng Song terharu mereka menyatakan kemenyesalan mereka terhadap jago tua itu. Mereka pun mengucap terima kasih buat bantuan yang diberikan. Selagi begitu tiba-tiba We'e Wat berkata nyaring, ah lagi-lagi aku si pengemis, tua hendak mengoceh. Lam tai hiap, aku hendak mengajukan suatu permintaan untuk sahabat tuaku. Koma jangan berkata begitu lo C.E. In lekas. Telah banyak aku si orang silem menerima budimu, jikalau ada sesuatu perintah, aku selalu bersedia melakukannya. Aku mohon janganlah lo Ciam Pua bicara tentang minta. We'e Wat tersenyum. Koma hal itu, aku ketahui, bukan melainkankah sendiri saja yang dapat lakukan, katanya. C.E. In hendak meminta keterangan, tapi si pengemis sudah mendahului Iyami lanjutkan perkataannya. Katanya, Seng Tempo tidak siang lagi, kamu harus pergi dulu mengurus jenazah ibu dan mertua kamu. Eh, Ii Gotoan, tolong kau pimpin Nona He'e, hendak aku bicara dengan keponakan C.E. In. Leng Song terus menangis hingga ia jadi letih sekali, ia membiarkan diajak Sian Nio, sedang We'e Wat dengan tindakan cepat, mengajak C.E. In berjalan di depan, untuk mendahului mereka lem hiantit. Kau mengharap beberapa anak tanyanya sembari jalan. C.E. In heran hingga ia tercengang. Benar aneh sifatnya jago tua ini titik pikirnya. Tentu sekali, tak dapat ia menjawab. We'e Wat tetap bersifat aneh. Terdengarnya kata-kataku ini ngacobe lo tetapi sebenarnya ialah benar-benar kata ia pula. Aku mengharap kau memperoleh tiga orang anak laki-laki. Lo'ciampua, aku masih belum jelas akan maksudmu, kata C.E. In, mengawasi. Ia tidak dapat menerkah hati orang.